Ada yang tahu nomor 1 jawabannya apa? Ini kita bicara tentang penyimpangan Oke Orang tiada biaya Didisak oleh kekiradian biaya untuk membeli obat ibunya yang sakit Olga pun terpaksa mencuri malang Mencuri malang Aksi Olga diketahui ia pun menjadi bulan-bulanan masa dan digiring ke kantor polisi setempat Berdasarkan sifatnya penyimpangan yang dilakukan Olga terdorong ke dalam penyimpangan apa? Penyimpangan apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada? Ada yang ingat gak? Primer pokoknya gak? Apa itu primer? Dia apa ya gara-gara ekonominya jadi jarang gitu dia Gak sering, kalau sering kan sekunder gitu Atau gak? Saya lupa Saya lupa Oke Jadi betul, jadi ada dua kan penyimpangan itu ada penyimpangan primer ada penyimpangan sekunder Nah, kalau penyimpangan primer itu kan penyimpangan yang pertama hanya dilakukan sekali Dan yang kedua dia masih dapat ditoleransi Oke Jadi kalau dia penyimpangannya sekali tapi tidak dapat ditoleransi itu masuknya ke sekunder Jadi sekunder itu adalah penyimpangan yang dilakukan berulang-ulang atau dia tidak dapat ditoleransi Jadi dua Oke Jadi kalau dia masih dapat ditoleransi masuknya ke primer Tapi kalau dia sudah tidak dapat ditoleransi masuknya ke dalam sekunder Oke, kalau kalian lihat di soal Di soal ini kan ada kata kuncinya ya Kemarin kan pertemuan pertama sosiologi Kita bahas bahwa soal sosiologi itu selalu ada kata kuncinya Nah, kata kunci di soal itu adalah Dia menjadi bulan-bulanan masa dan dibawa ke kantor polisi Berarti ini masuk ke dalam penyimpangan yang sekunder Walaupun di kalimat di awalnya adalah dia melakukan ini karena ketiga dan biaya Untuk membeli obat ibunya yang sakit Makanya dia mencuri Tapi di kalimat berikutnya dia mendapatkan bulan-bulanan masa dan digini ke kantor Polisi ini masuknya tetap ke dalam sekunder Oke Kalau kan nanti sudah dipukulin dulu terus akhirnya dibawa ke kantor polisi Nah Kalau yang primer Misalnya apa Misalnya kalau kalian Mencontek Itu masuknya ke primer Dengan catatan menconteknya itu Tidak mendapatkan sanksi Atau hanya mendapatkan teguran Tapi kalau kalian menyontek berkali-kali Itu masuknya ke dalam sekunder Pasti akan mendapatkan sanksi Oke Jadi kan kalau kalian lagi ujian kan Pengawas itu pasti akan menegur kalian ketika kalian nyontek Tapi ketika akhirnya kalian menyonteknya berkali-kali pasti akan ada sanksi Terus pertanyaannya bagaimana kalau akhirnya ada yang menyontek langsung diberikan sanksi Tetap dimasukkan ke dalam sekunder Kenapa? Kenapa? Karena sudah ada sanksinya Jadi dilihatnya dari ada sanksinya atau tidak Kok bisa begitu? Bisa jadi dia menconteknya Keterlaluan Walaupun cuma sekali Misalnya dengan melempar kunci jawaban Atau dia melihat buku Itu masuknya ke dalam sekunder Intinya adalah ketika dia mendapatkan sanksi Maka masuknya ke dalam sekunder Tapi kalau dia tidak mendapatkan sanksi Masuknya ke dalam primer Nomor satu Ini masuknya ke dalam sekunder Karena ada kata kunci Bulan-bulanan dan dibawa ke kantor polisi Oke Ada pertanyaan sampai sini Kak, kalau mencontek sekali Kemudian diberikan sanksi Berarti itu sekunder Sekunder Kalau tidak diberikan sanksi Berarti primer Masuknya ke primer Oke Jadi lebih dititik beratkan kepada ada sanksinya atau tidak Oke Jadi kayak kalian ngebunuh Ngebunuh kan cuma sekali Pasti akan ada sanksinya Itu masuknya ke dalam sekunder Di titik beratkan kepada ada sanksi atau tidak Nah kalau permisip apa itu permisip yang C? Permisip Ada yang tahu permisip apa? Permisip itu adalah tindakan Yang bahasa sederhananya ya dia Masa bodoh gitu Dengan Pelanggaran terhadap nilai dan normal Misalnya contoh ketika kalian di kelas Lalu kalian melihat ada teman kalian yang nyontek Kalian masa bodoh Itu namanya tindakan permisip Lalu ada Ketika kalian lagi jalan di tempat umum Lalu ada yang merokok sembarangan Padahal sudah ada aturan bahwa dilarang merokok di tempat umum Itu kalian melakukan tindakan yang namanya permisip Jadi tindakan-tindakan yang membiarkan ketika suatu penyimpangan itu terjadi Itu namanya permisip Nah kalau yang D positif dan negatif Ada gak penyimpangan yang positif? Ada kak Pokoknya penyimpangan positif itu kan tujuannya baik Cara salah ya kak Apa? Dia tujuannya baik Tapi caranya salah Caranya salah Ini kan masuk ke dalam pembahasan yang minggu lalu Teman yang pertama lah kita bahas tersiologi tentang konformitas Kalau konformitas kan tujuannya baik caranya baik Nah kalau penyimpangan yang positif tujuannya baik caranya salah Salah Salahnya dimana caranya adalah karena ketika itu dia melakukan tindakan yang dianggap Tidak sesuai dengan nilai dan norma yang terjadi pada masa itu Itu penyimpangan yang positif Contoh mudahnya adalah kalau kita bicara penemuan-penemuan Atau kalau kita mengkaitkan dengan materi perubahan sosial Itu masuknya juga ke dalam penyimpangan Kenapa? Karena seringnya penemuan-penemuan itu adalah melewati batas-batas nilai dan norma yang berlaku pada masa itu Contoh mudah Ketika dikaitannya dengan sejarah Ada Kopernikus, ada Galileo Galilei Itu kan dihukum oleh gereja Karena dianggap dia mengembangkan ajaran yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat pada saat itu Itu penyimpangan disebutnya Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Kopernikus atau Galileo Galilei adalah penyimpangan yang bersifat positif Karena Kopernikus bilang bahwa bumi itu Adalah bukan pusat tata surya Tapi matahari lah pusat tata surya Atau Galileo Galilei bilang bumi itu bukannya Datar, tapi bumi itu adalah bulat Itu bentuk-bentuk penyimpangan Jadi penyimpangan itu ada yang positif, ada yang negatif Kok bisa kayak begitu? Karena yang namanya nilai dan norma di masyarakat itu selalu akan mengalami perubahan Tidak bersifat tetap Kecuali yang kita kenal dengan nilai dan norma agama Tapi kalau nilai dan norma di masyarakat itu selalu mengalami perubahan Makanya setiap masa itu Tergantung dengan nilai dan norma yang berlaku seperti apa Maka ketika kita ada sesuatu tindakan yang tidak sesuai Itu bisa jadi kita dianggap melakukan penyimpang Walaupun apa yang kita lakukan adalah Suatu hal yang positif Tadi seperti yang disampaikan oleh tadi siapa ya Yang tadi tujuannya benar Tapi caranya salah Oke Paham sampai sini? Ada pertanyaan dari nomor satu? Ada? Tidak ada? Oke kita lanjut ke nomor dua Oke kita bicara tentang penelitian sosial Metode penelitian yang memungkinkan peneliti memanipulasi variable dan akibat Akibatnya adalah metode Apa jawabannya? Eksperimen bukan Kenapa Diva? Jawabannya eksperimen Halnya itu kayak memanipulasi Iya pada kata kuncinya memanipulasi Jadi dalam bentuk adalah metodenya eksperimen Oke Deskriptif kita tidak bisa melakukan manipulasi Historis tidak bisa Observasi tidak bisa Karena deskriptif kan kita hanya menggambarkan Jadi menggambarkan apa yang kita lihat dari hasil observasi Kalau historis kan dia metode istilah berbasis kepada data-data Sumber-sumber sejarah yang dipakai atau dirujuk Kalau korelasi kan bicara tentang keterkaitan atau hubungan sebab Akibat tidak bisa dimanipulasi Nah kalau ini kata-kata manipulasi adalah bicara eksperimen Oke Nah nomor Tiga Tahap Potong Saya Nah siap nomor tiga Tahap dimana anak mulai pandai meniru dan mengenali significant order Dalam klasifikasi tahapan sosialisasi Herbert Mead Diistilahkan dengan Apa jawabannya Ini kita bicara tahap sosialisasi Tahap penanaman nilai dan norma Bahwa ketika Seseorang ditanamkan nilai dan norma Itu menurut Mead Tidak bisa langsung Tapi harus ada tahapannya Nah ini bicara tahapan sosialisasi menurut Herbert Mead Yang mana Tidak bisa langsung Yang mana Play stage bukan kak Apa tuh play stage Yang mulai niruin gitu Emang bedanya sama game stage apa Game stage itu Bertindak bukan Udah bisa bertindak Sekarang saya tanya Significant order itu apa Ayo apa Ayo apa Yang pertama itu apa Yang pertama itu apa Kalau menurut Mead Yang pertama apa Prepare recovery Apa tuh Apa tuh Persiapan Iya kak Maksudnya gimana Ketak persiapan itu gimana Kayak baru dilahirkan gitu ya kak Belum ngerti apa-apa Kita setahap persiapannya gimana Diajarin baca gitu-gitu kak masih diajarin Oke sih diajarin misalnya nyebut Mama, papa Itu namanya repository stage Meniru juga gak Meniru tapi belum sempurna Meniru belum sempurna Oke apa Apa bedanya dengan play stage menirunya Mungkin udah mulai sempurna Mungkin udah mulai sempurna Mungkin udah mulai sempurna Terus udah bisa juga ke Pikiran gitu Kayak misalnya Meniru orang dewasa Juga udah bisa dia Lebih Apa ya Pikirannya lebih Jalan gitu Bisa meniru Bahkan sampai bisa meniru orang tua Otaknya atau gimana gitu Oke Terus apa bedanya dengan game stage Kalau kayak gitu Game stage kan juga sebenarnya meniru dia Tapi dia dalam konteks bermain peran Menurut gak saya Kalau game stage tuh kayaknya dia udah ngerti gitu kak Tapi masih kayak berbuat semaunya gitu Belum sesuai nilai norma Oke Buat semuanya Jadi kalau kayak begitu Apa yang membedakan satu dengan yang lain Oke Jadi Kata kuncinya tuh disignifikan order Jadi signifikan itu kan artinya Orang yang paling signifikan Atau bahasanya sederhananya dianggap penting Jadi dia meniru orang yang dianggap penting Oke Siapa sih orang yang dianggap penting itu Dan pada tahap apa dia mengenal seseorang yang dianggap penting itu Andalah tahap play stage Kalau tadi disebutkan oleh siapa Adalah Tahap Satu sampai lima tahun Atau balita Kalau memangnya dia sudah tahu siapa orang tuanya Oke Nah beda dengan namanya private restage Private restage itu tahap bayi Dimana dia tidak mengenal siapa orang tuanya Dia hanya mengikuti saja Tapi ketika dia sudah mulai balita Dia mengenal Siapa orang tuanya Siapa yang paling penting Dalam hidupnya Dan dia akhirnya meniru Sosok tersebut Lalu kalau game stage apa sih game stage Game stage adalah tahapan Dimana dia meniru banyak peran Dia bahasanya bermain peran Dia ingin mencoba peran-peran yang baru Yang tadi hanya dia mengenal sosok orang tuanya Di rumahnya Ketika akhirnya dia semakin tumbuh Usianya Atau kalau bahasanya game stage itu Masa remaja Dimana akhirnya dia makin mengenal hal-hal yang baru Banyak peran dia kenal dan segala macam Akhirnya dia mencoba bermain peran di sana Mencoba berbagai hal Makanya anak-anak remaja ini masuk ke dalam tahap game stage Senang dia mencoba hal-hal yang baru Berbagai peran Dia coba berbagai karakter Dia mainkan Berbagai pribadi Dia tiru Sampai tahapan generalize order Yang terakhir Jadi tahapan dia akhirnya Dari berbagai peran itu Yang sudah dia mainkan Akhirnya dia mengambil satu peran Yang dianggap sesuai dengan dirinya Atau tahap dia sudah menemukan jati Diri Jadi generalize itu akhirnya dia menarik kesimpulan Dari berbagai macam peran orang Karakter orang Tribbadi orang Dia menarik kesimpulan dimana Yang dianggap paling sesuai dengan dirinya Jadi kalau game stage Tahap masih Senang mencoba-coba hal yang baru Maka ini masa remaja Maka kadang-kadang anak-anak remaja itu Kadang-kadang dianggap Nakal Anak-anak bandel Maka di tahap ini juga Tahap dia harus benar-benar mendapatkan pendampingan Karena seringnya di masa ini Akhirnya anak itu salah dalam Bermain peran dan salah dalam mengambil peran Terhadap dirinya Nah kalau play stage Itu tahapan dia Menjadikan orang tua sebagai sosok yang sangat penting Untuk dia tiru Nah kalau prepare Tahap baik dia masih meniru berbagai hal Yang dia lihat Oke Nah itu nomor 3 Ada pertanyaan sampai sini nomor 3? Ada? Nggak ada Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4 4 ketutupan Ntar ya saya buka dulu Oke nomor 4 Setelah masuk ke dalam geng nero Perilaku arum Menjadi garang dan sewenang-wenang Terhadap siapapun yang ditemuinya Fenomena tersebut merupakan bentuk penyimpangan sosial Yang disebabkan oleh Oke Oke disebabkan oleh apa nih? Setelah masuk ke dalam geng nero Gelaku arum menjadi garang dan sewenang-wenang Terhadap siapapun yang ditemuinya Fenomena tersebut merupakan bentuk penyimpangan sosial Disebabkan oleh Ayo apa? Sukkultur menyimpang Apa tuh sukkultur menyimpang? Kebudayaan dari teman-teman Apa bedanya dengan sosialisasi tidak sempurna? Kalau menurut saya sosialisasi yang tidak sempurna itu Kayak dari Saya dari orang tua yang Orang tua yang sangat cerai gitu Oke Jadi penyimpangan itu ada banyak Tem Nah pertama dia menyimpang itu Kenapa dia seorang itu menyimpang? Itu pertama karena sosialisasi tidak sempurna Oke Kenapa sih maksudnya sosialisasi tidak sempurna ya? Penanaman nilai dan normanya tidak berjalan dengan Baik Tidak tuntas Umumnya ini diidentikan dengan yang namanya keluarga Oke Karena ada yang namanya Sosialisasi itu kan ada dua Primer dan sekunder Primer itu dilakukan oleh keluarga Sekunder itu setelah keluarga Sekolah Lingkungan Teman Nah kalau sosialisasi dengan sempurna Umumnya disebabkan tidak berjalan dengan baiknya Sosialisasi primer Jadi sosialisasi di keluarga itu tidak berjalan dengan Baik Sehingga yang terjadi akhirnya penanaman nilai dan normanya Tidak berjalan dengan sempurna Misalnya orang tuanya sibuk kerja Berangkat pagi pulang malam tidak ketemu dengan anaknya Anaknya hanya sekedar dikasih uang jajan cukup Atau hanya sekedar disekolahkan di tempat yang dianggap baik Sekolah lah cukup Padahal kalau kita bicara sosialisasi itu dalam keluarga itu ada dua Bicara pendidikan dan pengasuhan Untuk menghasilkan pribadi anak yang baik Maka orang tuanya harus memahami ada dua hal yang harus dilakukan yaitu pendidikan dan pengasuhan Mau ditempatkan di lembaga pendidikan apapun sebaik apapun sebagus apapun Tapi kalau pengasuhannya bermasalah Maka akan terjadi penyimpangan sosial Kenapa? Karena sosialisasinya tidak sempurna Hanya sepada berbasis kepada pendidikan Tapi tidak berbasis kepada pengasuhan Sekolah itu seolah-olah Membaga pendidikan itu seolah-olah seperti daycare Tempat menitipan anak Atau seolah-olah seperti bengkel Ada on the deal yang rusak Berharap ketika keluar dari bengkel tersebut Ini anak jadi baik dan segala macam Itu perspektif yang salah Yang banyak terjadi di masyarakat dan di orang tua Nah itu sosialisasi tidak sempurna Lalu yang kedua adalah Anomi Yaitu keadaan tanpa normal Itu juga bisa menyebabkan penyimpangan sosial Karena akhirnya dia bingung Lalu apa yang berlaku Lalu apa yang harus dia pakai Lalu yang ketiga Penyimpangan sosial itu bisa disebabkan oleh labeling Atau yang C itu Labeling itu pelabelan Jadi Apa bahasanya Julukan lah Atau diidentikan Ini juga bisa jadi penyimpangan Kenapa Colabeling Mis atau pelabelan itu malah bisa menjadi penyimpangan Karena akhirnya itu Secara tidak langsung mempengaruhi sistem saraf Alam bawah sadarinya Itu akhirnya terpengaruhi yang menjadi menyebabkan dia Salah Memahami Kondisi dirinya Misalnya Ada Pencontek Ketika kita akhirnya menyebabkan dia Tukang contek dan segala macam Itu justru dia bukan malah menjadi baik Tapi akan terus mengalami penyimpangan Kenapa terjadi Karena dia langsung Ya gue udah dicap Nyontek Ya udah Mau gimana lagi Atau tukang bohong Karena udah di label tukang bohong Akhirnya akan terus menjadi seorang pembohong Karena dia merasa Percuma Jadi orang yang jujur Karena pasti akan dianggap Apa yang disampaikan itu Walaupun jujur Pasti suatu kebohongan Sehingga dia Akhirnya alam bawah sadarinya bermain Ya udah ngapain sih Menjadi seorang pembohong Terus menerus Maka labelan itu Suatu hal yang bisa menyebabkan suatu Penyimpangan Apalagi bagi seorang muslim kan Makanya kalau kita nyebut Nama teman satu dengan yang lain Diharuskan dengan sebutan yang sangat baik Nah itu benar Mempengaruhi Karakter seseorang Apalagi omongan itu Kalau dalam Islam kan adalah suatu doa Nah kan sebutlah Yang baik Jangan sampai kita melabeli Menyebut seorang Akhirnya melabeli orang itu Dengan suatu hal yang Negatif Sehingga akhirnya Memunculkan pribadi-pribadi yang negatif Karena omongan orang itu Akhirnya Mempengaruhi karakter seseorang Mempengaruhi Alam bawah sadar seseorang Akhirnya berdampak Mempengaruhi karakter seseorang tersebut Yang D Ini yang namanya Subkultur menyimpang Oke betul Jadi dia malah mendapatkan Sosialisasi Yang Menyimpang Dari budaya-budaya yang menyimpang Sehingga dia menganggap Bahwa Apa yang Dia terima Itu adalah suatu hal yang benar Misalnya kita masuk ke dalam Suatu kelompok Orang-orang menyimpang Maka akhirnya Kita mendapatkan penanaman nilai dan normal Yang menyimpang itu dari mereka Bet bet Gue pulang nanti ya Eh maaf sebentar ya Sehingga akhirnya Dia menganggap Bahwa apa yang Dia lakukan itu adalah Suatu hal yang benar Oke Nah Ini yang nomor 4 Nah selanjutnya Kita bahas nomor 5 Ada pertanyaan enggak Untuk nomor 4 Enggak ada Tapi kalau enggak ada Kita bahas yang nomor 5 Cara pemberian Cara pemberian Cara pemberian suatu pandangan Atau pengaruh oleh seseorang Kepada orang lain Dengan cara tertentu Sehingga orang tersebut Mengikuti pandangan Atau pengaruh itu Tanpa berpikir secara Kritis dan rasional Di sebuah Lalu mau balik ya Iya Hujan ya Apa nih CK Sugesti Kenapa sugesti Karena tanpa berpikir Terlebih dahulu Apa yang membedakan Imitasi Identifikasi Sugesti Sama motivasi Sekarang saya tanya sama kalian Ini saya sengaja ya Agar kita kembangin Konsepnya Itu mengaruh kepada kita Critical thinking Kita berpikir kritis Sekarang saya tanya sama kalian Ketika kalian sakit Kalian Umumnya kemana Dokter Dokter Oke Ketika 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 Lalu dokter Ngasih Diagnosa Lalu ngasih Obat Kalian minum atau enggak Minum kak Kenapa kalian minum Kenapa kalian minum Ayo kenapa kalian minum Karena anjuran dari dokter Kenapa anjuran itu kalian Lakukan Kenapa kalian lakukan Karena yang saya tanya Karena tesugestika Akan sembuh Atau Ada faktor yang lain Bahwa dengan minum Obat itu akan sembuh Tesugestikan atau Bukan Dua-duanya kak Dua-duanya Berarti yang bukannya Yang mana tuh Ada faktor lain Tapi Dipengaruhi Sugesti juga Oke Jadi kalau Kalau seperti itu Ketika kalian ke dokter Dokter Mendiagnosa Penyakit kalian Ngasih resep obat Terus kalian minum Berarti kalian Tidak berpikir Kritis dan rasional Halo Orang-orang yang ke dokter Terus dia minum Obat Karena Terus sugesti bahwa dengan minum Itu akan sembuh Berarti dia ada orang-orang yang Tidak berpikir Apa Kritis dan rasional Ngerget saya Apakah saya yang salah Jadi gimana nih Ayo Yang mana nih Tidak berpikir Tidak berpikir Tidak berpikir Tidak berpikir Oke Saya bahas ya Oke Jadi betul Apa yang tadi disampaikan Bahwa Ketika kita ke dokter Lalu kita minum obat Lalu kita merasa Dengan minum obat Itu kita sembuh Itu adalah sugesti Apakah kita tidak berpikir Kritis dan rasional Iya Betul Tidak berpikir Kritis dan rasional Kenapa Tidak berpikir Kritis dan rasional Karena seringnya Khususnya di Indonesia Itu kita tidak Menanyakan kembali Kepada dokter Seringnya Apa Kegunaan obat ini Dan segala macam Dampaknya apa Efek sampingnya apa Kadang-kadang langsung Meminum Kok bisa seperti itu Karena cara berpikir kita Kadang-kadang dipengaruhi Oleh Mayoritas Masyarakat yang menganggap Bahwa Dengan ke dokter Itu sembuh Padahal Banyak dokter Yang juga melakukan Maltraktek Karena dokter itu Hanya mendasarkan Diagnosa Khususnya Kepada Keluhan-keluhan Yang kita alami Sehingga dia Hanya Menginterpretasikan Dari Keluhan-keluhan Kita Lalu Menyarankan Satu Obat Terkentu Nah ketika kita Tidak Berpikir Kritis dan Rasional Terkait Obat-obat Yang diberikan Maka kita Masuk ke dalam Konsep Sugesti Tapi ketika Kita Kritis Kita mempertanyakan Dokter Ini obat Ini apa Dan segala macam Ada ke Alternatif Obat Yang lain Apakah Efek Sampingnya Haruskah Saya Benuk-benuk Obat Ini Dan segala macam Maka kita Masuk ke dalam Gorongan Orang-orang Yang tidak Tersugesti Itu Oke Jadi Maka Jawabannya Ini betul Jawabannya Sugesti Lalu Apa Bedanya Dengan Imitasi Kalau Imitasi Itu Kita Bicara Tentang Konsep Kita Meniru Tapi Meniru Bukan Dalam Segi Psikologi Tapi Meniru Dalam Aspek Fisik Pakaian Kendaraan Perhiasan Dan segala macam Itu masuknya Kedalam Imitasi Tapi Kalau Identifikasi Itu Tahapan Lebih lanjut Dari Yang namanya Imitasi Bukan Bukan Hanya Dia Meniru Secara Fisik Tapi Mencoba Meniru Secara Psikologi Mencoba Menjadikan Dirinya Benar-benar Sama Identik Maka Ada kata Identifikasi Ada kata Identik Dengan Sosok Tentu Atau Orang Tentu Atau Pribadi Tentu Itu Namanya Identifikasi Tapi Kalau Kita Meniru Gaya Berpakaian Itu Namanya Masih Imitasi Jadi Kalau Identifikasi Sudah Meniru Secara Berlebihan Sudah Masuk Kedalam Sisi Fisikologi Bahwa Kita Mirip Atau Sama Dengan Seorang Baik Dari Segi Jalan Segi Berbicara Tingkah Laku Dan Segala Macam Itu Identifikasi Nah Kalau Motivasi Apa sih Motivasi Motivasi Adalah Dia Ada Suatu Dorongan Untuk Setujuan Tertentu Oke Nah Ini Sama Dengan Sugesti Ada Dipengaruhi Oleh Orang Lain Motivasi Itu Juga Bedanya Apa Bedanya Kalau Sugesti Itu Seperti Yang Disoal Kita Tanpa Berpikir Kritis Dan Rasional Tapi Kalau Motivasi Muncul Dorongan Itu Dan Kita Tersadarkan Dan Kita Ingin Mencapai Satu Tujuan Atas Dorongan Dan Kesadaran Tersebut Tapi Kalau Sugesti Betul Dia Ingin Mencapai Satu Tujuan Misalnya Orang Kedokter Lalu Minum Obat Kan Tujuannya Apa Ingin Sembuh Tapi Ketika Dia Tahapan Itu Hanya Tahapan Dia Sekedar Mengikuti Tanpa Ada Kesadaran Itu Masuknya Kesugesti Tapi Ketika Dia Sudah Muncul Kesadaran Itu Masuknya Kedalam Motivasi Itu Bedanya Sugesti Dengan Motivasi Kalau Simpati Itu Adalah Kita Bersimpati Merasakan 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 Seperti Apa Yang Dirasakan Oleh Orang Lain Ketika Di Indonesia Sekarang Lagi Banyak Bencana Kita Mengikuti Apa Yang Kita Merasakan Kesedihan Orang Yang Dapat Bencana Dan Segala Macem Itu Kalau Kita Bicara Nomor Lima Eh Sekarang Kita Nomor Enam Tidak Saya Rapihin Dulu Saya Pindah Dari PDF Oke Kakek Pejabat Terus Anak Karyawan Cucu Pengamen Hal Di Atas Menggambarkan Terjadinya Mobilitas Yang Mana Yang D Kak Oke Sip Jadi Yang D Ini Soal Tentang Mobilitas Sosial Adalah Gerak Perpindahan Status Keseorang Nah Ini Juga Adalah Bicara Turun Karena Dari Pejabat Karyawan Karyawan Jadi Pengamen Nah Ini Antar Generasi Kenapa Karena Ada Kakek Anak Dan Cucu Ini Namanya Antar Generasi Oke Apa Bedanya Antar Generasi Dengan Intra Generasi Kalau Intra Di Satu Generasi Doang Kak Contohnya Misalnya Awalnya Dia Kerjanya Jadi Pejabat Terus Dia Jadi Terus Dia Pindah Jadi Karyawan Itu Karena Dalam Satu Generasi Jadinya Intra Generasi Oke Kalau Kakak Sama Adik Masuknya Antar Atau Intra Kalau Kakak Sama Adik Intra Kenapa Intra Generasi Kenapa Intra Kan Masih Satu Generasi Bukan Anak Sama Bapaknya Oke Sip Bener Jadi Kalau Kakak Sama Adik Sepupu Itu Masuknya Kedalam Intra Generasi Oke Kalau Kalian Pernah Lihat Garis Generasi Kan Kalau Kalian Lihat Ini Ini Adalah Ayah Lalu Ibu Di bawahnya ada Anak Anak kan bicara kakak dengan Adik Bok Boknya baru Cucu Dan segala macam Berarti Kalau Bicara tentang Ayah dan Ibu Masuknya Intra Generasi Terus Kalau Masuknya Kakak dengan Adik Atau Dengan Sepuku Masuknya Adalah Intra Generasi Kalau Sesama Cucu Masuknya Kedalam Intra Generasi Kalau Ayah Dengan Paman Ayah Dengan Bibi Itu Masuknya Intra Generasi Karena Garisnya Sama Tapi Kalau Anak Dengan Paman Atau Dengan Om Itu Masuknya Kedalam Antar Generasi Karena Garisnya Sudah Beda Itu Bedanya Intra Dengan Antar Kalau Intra Itu Bisa Dirinya Sendiri Atau Bisa Yang Berada Dalam Garis Yang Sejajar Dalam Garis Keturunan Kakak Adik Sepupu Dan Segala Macem Kalau Orang Jawa Punya 7 Garis Keturunan Sampai 7 Garis 7 Keturunan Yaitu Kalau Kita Bicara Nomor 6 Kalian Nomor 7 Mobil Terbang Telah Dibuat Oleh Pabrikan Kenamaan Jerman Namun Belum Digunakan Masyarakat Secara Luas Dalam Hal Ini Mobil Terbang Terbang Apa Ayo selamat menikmati 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 belum selamat menikmati selamat menikmati inovasi inovasi selamat menikmati kontravensi kontravensi interaksinya menikmati antara yang D antara yang D D dan B selamat menikmati oke 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 Itu kalau teror itu nyata atau enggak? Terorisme. Kalau kita bicara teror, kita kaitkan dengan terorisme. Itu nyata atau enggak? Terlihat atau enggak? Terlihat. Terlihat. Berarti kontravensi enggak? Bukan. Jadi kontravensi itu sesuatu hal yang tidak terlihat. Kadang-kadang dia adalah berada di antara persaingan dan pertentangan. Misal contoh musuh dalam selimut. Orang yang nusuh kita dari belakang. Itu masuk ke dalam konsep yang namanya kontravensi. Nah kalau yang B bukan, yang C persaingan. Itu kompetisi, jelas. Nah D, perdebatan antara warga untuk mempertahankan prinsip. Dia berdebat. Namanya berdebat kan secara terbuka. Itu masuknya ke dalam konflik. Nah jawabannya yang E. Perasaan takut menghadapi lawan yang tangguh. Ini masuknya ke dalam kontravensi. Karena dia tidak terlihat. Musuh dalam selimut itu kadang-kadang begitu. Karena ada perasaan takut atau perasaan tidak enak. Dia lebih baik. Dia diam. Tapi di belakang itu benar ya. Ada perasaan kesal, marah, dan segala macam. Nah ini masuknya kontravensi yang E. Ingat ya, kontravensi itu bersifat tertutup. Tidak terlihat. Konfliknya. Tapi kalau konflik itu jelas-jelas pertikaian atau permusuhan atau perdebatan yang benar-benar terlihat terbuka. Kalau kompetisi itu persaingan secara terbuka. Jadi kalau bisa dikatakan kontravensi itu di antara konflik dan kompetisi. Yaitu nomor 8. Karena kita lihat soal nomor 9. Pasca tertangkap basa mengkonsumsi katilon Raffi Ahmad di gelandang pihak yang berwenang untuk menjalani rehabilitasi di BNN. Ditinjau melalui sudut pandang pengendalian sosial rehabilitasi tergolong dalam. Apa? Teman-teman ada. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sip. Ada kata pasca. Berarti ini adalah represif. Terlepas bentuknya itu apapun. Misalnya ada sang sikah atau nasihat atau penyuluhan ataupun rehabilitasi masuknya ke dalam represif. Oke, itu nomor 9, nomor 10. Oke, apa nomor 10? Nah, dia selalu mengikuti upacara labuhan di pantai Parangkusumo yang digelak setiap setahun sekali. Tindakan Nadia didasarkan pada rasionalitas berorientasi. Nah, ini kita bicara tindakan sosial. Apa jawabannya kalian? Terima kasih. Apa? 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 Masih gampang soal nomor 10? Yang mana? ingat di soal sosiologi itu gampang kalau tadi itu karena saking gampangnya saya lebih memilih kepada menjelaskan secara mendalam karena kalau cuma sekedar jauh-jauh cepat ini mau yang tradisional iya betul tradisional karena kan ada kata upacara upacara labuhan itu kan upacara melabuhkan sesajen untuk bahasanya maaf untuk nyirau roki dulu itu tradisional kalau kita bicara tindakan sosial itu ada yang berorientasi kepada nilai apa berorientasi kepada nilai itu orientasi kepada nilai itu berorientasi kepada suatu hal yang dia harapkan setelah dia melakukan itu dia menjadi suatu hal yang sangat baik contohnya adalah orang ibadah itu berorientasi kepada nilai kalau instrumental itu adalah tindakan sosial yang kesesuaian antara tujuan dengan cara yang dilakukan ini sama halnya seperti konformitas jadi misalnya kamu belajar agar dapatkan nilai yang baik itu namanya instrumental mental tapi kamu berdoa agar dimudahkan dalam mengerjakan ujian namanya berorientasi nilai tapi kalau kalian agar lihat nilai ujian baik itu adalah menggunakan jimat atau melakukan tirakat di makam-makam agar bisa dapatkan kunci jawaban misalnya itu namanya tindakan yang berorientasi bersifat tradisional oke itu bedanya kalau kita bicara konteksnya adalah ujian atau nilai baik nah nomor 11 apa nih ini yang mana penyimpangan yang mana penyimpangan tindakan pelaku mengarah pada nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan mengganggu sistem sosial merupakan ini masuk ke dalam negatif oke negatif betul 12 berikut ini saya pindahin ke bawah aja eh gak bisa nih berikut ini yang bukan faktor integrasi nasional adalah yang mana yang? B eh eh kok gak yakin jawabannya yang B iya tanyakan yang bukan yang bukan itu yang A suku bangsa yang beragam itu bukan mendorong justru suku bangsa yang beragam itu menghambat tapi kenapa akhirnya kita bisa bersatu karena faktor kita memiliki identitas nasional yang kuat kebudayaan nasional bahasa nasional yaitu bahasa persatuan dan kita bersatu juga untuk agar tidak ada yang terjadi yang namanya diskriminasi jawabannya yang A oke oke 13 di bawah ini sikap yang perlu dikembangkan dalam masyarakat majemuk antara lain aduh ini kayaknya salah salah choice nih salah pilihan jawaban kamu tau kan cara jawab 123 soal jenis kayak begini tau gak tau kak oke kalau A itu kan benar semua A itu 123 kan oke kalau B itu 1 dan 3 C itu 2 dan 4 D itu 4 saja E itu semuanya oke coba kalian jawab bisa kalian jawab kayaknya benar semua ha? kayaknya benar semua benar semua B kak B oke kita bahas satu-satu altruism apa mengutamakan kepentingan orang lain oke oke betul sip yang 2 cow finish kalau emang disuruh jawab jawabannya semuanya E walaupun walaupun poin nomor 2 itu bagi saya itu kurang tepat kenapa karena cowo finish itu adalah sikap kebangsaan yang berlebih-lebihan maka maka dia seperti pisau bermata 2 bisa positif bisa negatif oke ketika kita memiliki sikap kebangsa yang berlebih-lebihan maka kadangkala menganggap masyarakat lain itu lebih rendah dibandingkan bangsa kita ini kan yang terjadi dengan Jerman Italia Jepang ketika Perang Dunia Kedua atau yang nanti dikenal dengan nama fasisme menganggap bangsanya itu masyarakatnya lebih baik dibandingkan masyarakat yang nah itu namanya cowo finish tapi kalau disuruh jawab 1, 2, 3, 4 semuanya E oke betul tadi altruis itu peduli kepada orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri keempat belas apa nih ada yang tahu gak istilah satu-satu jawabannya apa ayo ya kalau salis semua ya penyimpangan sosial yang sama dengan masokisme apa itu masokisme ya senang dengan suatu hal yang bersifat kekerasan gitu oke penyimpangan sosialnya dengan cara dia terpuaskan secara seksual ketika dia sudah melakukan kekerasan kepada lawan jenisnya oke nah kalau ini kepada orang yang tua sendiri itu jawabannya 2 dan 4 mungkin orang lebih kenal dengan nama oedifus kompleks oke karena ini ada sejarahnya tapi terpanjang gak usah jelasin jadi kan oedifus kompleks itu adalah kita suka dengan orang yang lebih tua kan sebut oedifus kompleks padahal oedifus kompleks itu lebih khusus jadi khusus kepada laki-laki yang suka kepada perempuan yang lebih tua nah kalau sebaliknya itu namanya elektra kompleks kalau perempuan suka dengan laki-laki yang lebih tua namanya elektra kompleks jadi itu ada perbedaan sama seperti hal kalau di masyarakat itu kalau punya pasangan lebih dari satu disebut poligami padahal kurang tepat poligami itu lebih bersifat khusus oke poligami itu adalah yang laki-laki punya pasangan perempuannya lebih dari satu tapi kalau perempuan punya pasangan lebih dari satu tidak bisa juga disebut sebagai poligami namanya adalah poliandri jadi sama seperti halnya ini semua orang menyebutkan kalau kita suka dengan yang lebih tua disebut sebagai oedipus kompleks padahal oedipus kompleks itu sifat khusus hanya kepada laki-laki yang suka kepada wanita yang lebih tua tapi kalau wanita menyukai laki-laki yang lebih tua itu tidak disebut sebagai oedipus kompleks tapi disebutnya sebagai elektra kompleks jadi jawabannya dua dan empat oke oke nomor 15 masyarakat atau manusia modern dicirikan dengan sikap yang mana memang gampang cepat nih oke 1 2 3 gak usah dijelasin lagi ya kita ngejar yang lain nah 16 ini kemarin perteman-perteman udah kita bahas Game Menskab atau Pagu Yuban jawabannya apa? gampang nih? D apa tuh? 4 aja oke 4 aja sifat afektif oke kalau 1 2 3 itu namanya geser skau 17 oke tau kan cara jawab soal sebab akibat kita lihat dulu pernyataan yang di atas metode pengumpulan data dalam penelitian Clifon Girls mengenai ragam Islam di Jawa dengan cara tinggal dipare dan nganju ke diri selama lebih dari 10 tahun disilahkan dengan observasi ini observasi ya observasi partisipatoris betul gak betul betul oke jadi observasi partisipatoris itu kita terlibat langsung dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan objek yang kita teliti tapi kalau hanya sekedar mengamati dari jauh saya datang sekali dua kali minggu depan datang lagi itu namanya observasi non-partisipatoris yang bawahnya betul berhubungan gak iya jadi jawabannya yang A oke 18 teori struktural fungsional ajak melihat perubahan sosial sebagai upaya mencapai keseimbangan baru betul gak betul gak jadi ini ini sebenarnya agak sedikit konsep berpikir jadi ada dua teori yang saling bertentangan di masyarakat satu itu adalah teori struktural fungsional yang kedua adalah teori konflik oke yang paling terkenal itu adalah teori konflik yang dicetuskan oleh penggagasan atau pendukung teori ini adalah Karl Marx yang menganggap konflik itu suatu hal yang baik upaya menciptakan suatu tatanan masyarakat baru makanya gerakan komunisme dimanapun dia berada selalu berbasisnya kepada konflik dimana masyarakat kelas bawah yang tertindas untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat baru atau untuk menciptakan suatu keseimbangan baru dia harus melakukan perlawanan kepada masyarakat yang ada di lapisan paling atas kalau kita bicara konflik kalau teori struktural fungsional sebaliknya konflik itu adalah barang haram dalam teori struktural fungsional konflik itu bisa terjadi pasti disebabkan adanya fungsi yang tidak berjalan dengan baik di dalam struktur masyarakat oke jadi itu sederhananya kayak gitu jadi gak akan pernah ada konflik kalau semua orang dalam setiap strukturnya itu menjalankan fungsinya masing tidak akan ada konflik di keluarga kalau ayah menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah ibu menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu dan anak menjalankan fungsinya sebagai seorang anak sebagaimana mestinya jadi itu kalau dalam struktural fungsional begitu pun tidak akan ada penindasan tidak akan ada konflik di masyarakat kalau masing-masing orang itu menjalankan fungsi masing-masing yang lapisan atas menjalankan fungsinya dengan sangat baik yang lapisan bawah menjalankan fungsinya juga dengan sangat baik sehingga kalau dalam teori struktural fungsional konflik itu sesuatu yang haram bahasanya tapi kalau dalam teori konflik konflik itu dalam masyarakat itu sesuatu hal yang tidak mungkin kita hindari pasti akan terjadi di masyarakat dan konflik itu tidak semua bersifat negatif ada konflik yang bersifat positif yang nanti mengarah kepada suatu keseimbangan yang baru itu kalau dalam teori konflik jadi kalau nomor 18 kalau untuk mencapai keseimbangan baru itu bukan teori struktural fungsional tapi itu teori konflik oke ketika seorang berkonflik maka akan muncul suatu norma atau keseimbangan yang baru contohnya perang dunia kedua terjadi muncullah keseimbangan yang baru sampai akhirnya dibentuk persikatan bangsa-bangsa itu kalau melihat di dalam perdekatan teori konflik itu adalah suatu hal yang baik oke nah kalau bawahnya teori struktural fungsional selalu melihat masyarakat dalam kondisi harmonis betul dia tidak mau melihat masyarakat itu dalam kondisi konflik konflik itu tidak pernah ada tidak boleh ada dan suatu hal yang harusnya tidak ada dalam masyarakat ketika semua orang menjalankan fungsi masing-masing karena semua orang sudah punya fungsi masing-masing punya kedudukan masing-masing di masyarakat ketika terjadi konflik ketika tidak ada keharmonis bahkan ada kesalahan dari segolongan masyarakat atau masyarakat tertentu dalam menjalankan fungsinya itu nomor 18 jadi kalau salah benar itu apa jawabannya? D oke 19 sauvinisme merupakan sikap yang syarat dikembangkan dalam masyarakat majemuk ini udah ini kan pembahasan yang tadi eh betul bawahnya terhadap bangsa sendiri betul walaupun dia lebih tepat bersifat berlebih-lebihan tapi karena kan tadi kita udah bahas di nomor 13 ini berhubungan gak? A atau B covinisme merupakan sikap yang syarat dikembangkan dalam masyarakat majemuk sebab covinisme merupakan paham kecintaan terhadap bangsa sendiri betul kenapa dia harus dikembangkan dalam masyarakat majemuk? karena ini paham kecintaan terhadap bangsa sendiri atau dibalik jika covinisme merupakan paham kecintaan terhadap bangsa sendiri maka covinisme merupakan sikap yang syarat dikembangkan dalam masyarakat majemuk ini saling berkaitan ini jawabannya yang A oke terakhir nama 20 pengendalian motor yang terkena tilang polisi menemui bentuknya sebagai pengendalian sosial bersifat preventif betul atau salah? salah salah karena ada kata terkena tilang ini harusnya represif oke yang bawahnya? salah salah juga berarti salah-salah apa jawabannya? E oke sip nah ada pertanyaan gak sampai sini? ada? untuk soal sosiologi sebenarnya kalau hanya sekedar kita bahas semata itu gampang, cepat karena kan ingat soal sosiologi itu kita paham konsep dan tahu kata kunci di soal itu kita akan bisa jawab kalau sejarah beda kalau sejarah kemarin juga pernah dibahas di soal ada kan kalau sejarah itu berbasis daya ingat yang kedua adalah penanggaraan oke ada pertanyaan? kalau gak ada pertanyaan saya cukupkan ya terima kasih untuk pertemuannya